Ya pemirsa seorang paman di desa Rambahan Kecamatan Muarabulian Kabupaten Batanghari diamankan Satres Krim Polres Batanghari karena tega melakukan pencabulan terhadap keponakannya sendiri. Atas perbuatannya pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. IB 27 tahun warga desa Rambahan Kecamatan Muarabulian Kabupaten Batanghari tak berkutik saat petugas unit PPA Satres Krim Polres Batanghari melakukan penangkapan atas dirinya. Pemuda 27 tahun ini dilaporkan atas perbuatan pencabulan terhadap keponakannya sendiri. IB dilaporkan oleh ibu korban yang merupakan tak lain kakak dari istrinya. Wakka Polres Batanghari Kompol Sukamto dalam keterangan pres rilis kepada awak media mengatakan tersangka IB ditangkap pada selasa tanggal 23 April atas laporan ibu dari korban pencabulan. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan tersangka, tersangka terbukti melakukan aksi budgetnya tersebut terhadap keponakannya sendiri yang masih di bawah umur. Tersangka melakukan aksi budgetnya sudah berlangsung 2 bulan terakhir dan sudah 4 kali melakukan pencabulan terhadap keponakannya di kediaman tersangka di desa Rambahan. Peristiwa budget itu bermula pada saat korban yang merupakan keponakan dari istrinya menginap di rumahnya. Kemudian pada tengah malam korban diangkat ke kamar kosong dan mulut korban dibekap kemudian disetubuhi. Usai melakukan perbuatannya, tersangka mengancam akan membunuh korban jika perbuatannya dilaporkan kepada orang lain. Tersangka diancam pasal 81 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Ini antara keponakkan dengan paman ya, termasuk orang dekat. Setiap kejadian, mulai dari kejadian pertama, yang pertama sampai yang keempat, modusnya sama ya. Korban pada saat tidur itu diangkat ya dengan dibekap mulutnya di kamar lain. Sementara itu berdasarkan pengakuan tersangka IB, ia mengakui menyesali perbuatannya yang tega melakukan pencabulan terhadap keponakannya sendiri. Tersangka mengakui pencabulan yang dilakukannya secara berulang kali, karena terpancing hawa nafsu ketika melihat keponakannya yang sedang tidur. Puan akan, Pak. Puan akan? Puan akan dari? Dari ayu istri saya, Pak. Ayu istrimu ya? Iya, Pak. Mana kamu melakukannya? Di rumah, Pak. Setiap jam 12, berapa kali? Empat kali, Pak. Empat kali. Alasannya melakukan terhadap puan sendiri itu kenapa? Perwadi Ferdaus, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!